Saya ikuti bodi stretching dan di gerakan yang terakhir waktu berdiri pakai satu kaki itu namanya posisi pohon atau three push posisi pohon, itu untuk keseimbangan saya tidak bisa makanya kalau misalnya yang sudah umur 40-50 tahun ke atas, keseimbangannya jelek pegang kursi dulu pegang kursi, kalau mau jatuh pegang, bahkan sebelum yang gerakan itu angkat kaki, turunkan kaki pegang kursi apa gunanya keseimbangan ini ilmunya sebenarnya dari tiga, yang satu namanya Ted Herman, yang kedua namanya Ned Herman, ini dua-duanya mirip namanya, nanti yang ketiga pun mirip ilmu mengenai apa? mengenai keseimbangan otak otak kiri, otak kanan, depan belakang atas bawah, ini otak keseimbangan otak, dimana orang itu hidupnya maksimal, jadi bukan hanya untuk sembuh dari sakit, hidupnya maksimal, maka keseimbangan otak penting, selain IQ yang tinggi nah, kalau Gerard Edelman itu pemenang Nobel, saya sering mengatakan bahwa Nobel itu lebih hebat daripada jurnal orang S1 dari Universitas Pintaro misalnya, Pak Mulang atau mana lagi supaya mana kota mana saja, dia bikin skripsi jiplak lagi, salah lagi, dia upload ya uploadannya itu menjadi sebuah jurnal yang kalau dicari bisa ketemu, ini ada nih jurnalnya gitu ya, jadi nggak semua jurnal itu benar atau jurnalnya ini dari seorang dokter gitu ya bilang minyak jagung bagus misalnya ya karena dia adalah pegawai dari perusahaan minyak jagung gitu lalu ada jurnalnya yang lain gitu ya wah ini minyak kelapa lebih bagus dia jelek-jelekin minyak jagung namanya perang dagang saling masing-masing punya pegawai dokter dokternya selalu bikin penelitian penelitiannya di upload jadi jurnalnya aja kadang masih ini jurnal siapa yang bikin siapa di belakangnya kan gitu ya tapi kalau Pak Nobel itu kan beda Nobel itu ya dokter, PhD bikin penelitian lalu dimasukkan ke jurnal ilmiah internasional lalu ada pertandingannya ada penghargaannya kan ada bukti yang nyata hasil yang luar biasa dipanelkan, diskusi nggak ada tuh sokok menyobok jadi kalau udah masuk pemenang Nobel itu udah pasti lebih meyakinkan jadi misalnya kayak Drake, David, dan Sementa itu memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia jadi Wim Hof tidak mengajarkan teori hipoksia tapi ada teori hipoksianya David, Drake, dan Sementa nah lalu banyak researcher, PhD dokter, rumah sakit yang menggunakan teori hipoksianya David ini menjelaskan olah nafas Wim Hof berarti yang menangin Nobel ini teorinya udah baku nih nah sekarang sama juga dengan soal keseimbangan berbicara keseimbangan yang disasar yang dituju apa sih untuk apa gitu ya supaya kalau melakukan itu saya tuh nanti sampai nanti sebelum saya dipanggil Tuhan dan dikubur saya akan olah nafas akan body stretching yang keseimbangan itu kenapa? karena saya ngerti bener apa gunanya apa gunanya olahraga keseimbangan untuk keseimbangan otak nah bicara keseimbangan otak itu banyak dibahas sama orang namanya Gerard Edelman pemenang Nobel mengenai otak maksimal tahun 1971 kalau namanya Nobel tuh gini wah udah kuno tuh ilmu tuh kalau kayak Albert Einstein atau Thomas Alva Edison udah berapa kuno tuh hukum Mendel udah berapa kuno tuh ya kan hukum Pascal udah berapa kuno tuh tapi karena sudah bener itu malah menjadi dasar sampai ratusan tahun yang bergota ganti tuh yang ada di majalah gitu ya yang ada di Youtube kemarin ngomong begini besok ngomong begitu kalau udah masuk ke Nobel pemenang Nobel udah jadi hukum nah Gerard Edelman memenangkan Nobel pendidikan dia seorang pedagogik pendidik tapi juga neuroscience mana-mana otak yang maksimal nah kalau ini Ted Herman Ned Herman Gerard Edelman ini digabung jadi satu mengenai keseimbangan otak maka singkatnya gimana supaya otak itu imbang maka salah satunya olahraga keseimbangan ya kalau Gerard Edelman malah mengajarkan mengenai keseimbangan figur ayah dan ibu tapi itu saya bahas dalam modul parenting nah untuk otak yang imbang itu olahraga keseimbangan kalau terjadi ketidakseimbangan otak kenapa sih pak kenapa nanti orang migren vertigo ya makanya sering belieng atau migren vertigo yang paling parah kan ya vertigo ya sampai muter dunia kayak berputar nah maka orang-orang migren vertigo akan sembuh dengan latihan olahraga keseimbangan tapi selalu dimulai olah nafas dulu setelah olah nafas darahnya lancar sarahnya lentur lalu kita olahraga keseimbangan itu kenapa anak TK itu ada latihan meniti papan anak SD naik sepeda ice skating itu semuanya keseimbangan otaknya imbang badannya imbang otaknya imbang otaknya imbang badannya imbang makanya yang tidak imbang ya coba kalau kita lihat ya bagaimana dokter-dokter dan terapis yang lain mengadakan terapi misalnya untuk nih senam vertigo nanti kalau Anda simak nih ya sebentar yang saya tunjukkan gambar-gambarnya aja ya nanti Anda akan lihat bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka itu ya sama dengan yang setiap pagi saya ajarkan ke teman-teman dalam body stretching ya angkat kaki tangan diputer belakangan adalah tripus ya tadi yang keseimbangan yoga untuk vertigo Anda mau cari namanya apapun yoga vertigo senam vertigo atau migren ya ini sama juga ya kalau kita balik ke gambar biar lebih gampang ya coba kalau kita ketiknya coba aja senam migren ya bukan vertigo gimana kalau migren ya migren vertigo sebenarnya gerakannya itu tadi bakal sama ya terus kita pilih yang gambar coba nanti Anda ketik mengatasi sakit kepala mengatasi migren gerak-gerakannya ini ya sama dengan gerakan yang ini tadi kita baru lakukan juga ini juga kita sering lakukan ya ini yang tadi kita lakukan juga juga untuk atasi sakit kepala gitu ya ketik kegel eksersis gerakannya ini-ini juga jadi sebenarnya hampir kayak makanya kalau nanya Pak saya sakit ini bereset yang mana sama karena kan tadi ini biar lihat rekamannya ya kan tadi kita misalnya untuk kebugaran seksual namanya kegel eksersis itu adalah senam untuk kebugaran seksual kita lihat apa bedanya dengan gerakan tadi mengatasi sakit kepala gerakannya ini juga mengatasi migren muncul gerakannya ini juga kegel eksersis munculnya ini juga jadi sebenarnya namanya body stretching itu kalau Anda simak itu sebenarnya makanya nanti yang saraf kejepit sembuh migren sembuh di saya yang migren sembuh tapi pasti yang migren vertigo itu akan paling susah kembali kepada keseimbangan yang paling susah untuk mengikuti yang orang migren vertigo adalah gerakan terakhir yang kayaknya gampang bagi orang lain yaitu keseimbangan berdiri satu kaki pasti susah kalau susah pegangan kursi coba lagi pegangan kursi kalau susah maka tangannya begini kenapa tangannya begini pernah lihat nggak orang nyebrang jembatan akobat dia pegang bambu yang panjang karena dengan bambu yang panjang ini keseimbangan mau jatuh ini keseimbangan gimana kalau anda nyebrang coba nyebrang nyebrang bambu anda tangannya begini lurus ke atas ini paling susah makanya tadi setelah angkat kaki kita begini dulu ini pun nggak bisa pegangan tangan pegangan kursi ini nggak bisa pegangan kursi lagi sampai udah nanti begini aja dulu kalau belum bisa ingbang itu begini dulu tapi ini karena ini paling gampang udah begitu bawa ke depan wih goyak 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 pegangan kursi lagi sampai nanti bisa lurus ke atas lurus ke atas kaki satu jadi begini ini paling gampang makanya orang meniti papan itu kan pakai pegang bambu untuk keseimbangan ini paling gampang nanti begitu anda nggak jatuh ini karena ada teman saya yang migren secara makanan olah-olah menunya kan olah-olah menu olahraga olah makan dan ada olah pikir olah rasa sebenarnya untuk migren pun ada olah pikir olah rasa pun olah pikir olah rasanya itu akan sama dengan migren dan vetrigo tapi bicara menunya misalnya untuk orang migren jangan makan makanan yang ada pengawetnya ini nasihat yang sama nggak sama orang angker kan sama juga jadi pengawet perasa itu akan bisa memicu nanti migren kampuh kopi yang sudah basi bukan basi dalam arti gini bikin pagi-pagi lupa nggak diminum masukin kulkas sore diminum yang migren sering munyer langsung munyer ada juga yang kadang yang dengan minuman kecut migrennya kampuh munyer ikut body stretching ikut olah nafas sudah sebulan dua bulan nggak kampuh biasanya tiap bulan kampuh satu kali kadang ada tetangga ada perkenalan yang sebenarnya nggak jauh dari sini sama-sama di Bintaro migren karena sudah ikut olah nafas ini sembuh nggak ya buktinya gampang kalau diabet buktinya gampang makanannya nasi goreng minumnya teh manis buahnya durian nanti naik nggak pasti naik dua jam kemudian tapi dua jam lagi empat jam sel makan turun berarti namanya V terbalik turun berarti nggak sembuh kita katakan begitu V terbalik kalau migren saya itu kalau minum kopi yang tadi pagi dibuat sore baru minum kambuh yaudah sekarang lu bikin itu kopi sore baru diminum nggak kambuh nggak kambuh saya biasa kalau makan yang kecuk itu kambuh lu kok nggak kambuh yaudah sembuh jadi begitu bisa keseimbangan itu indikatornya kalau yang tidak migren tidak vertigo saya nggak migren saya nggak vertigo tapi saya mau jaga otak saya tetap imbang nanti kalau sudah bisa imbang dengan posisi yang tangan ke atas itu supaya imbang gampang melihat satu titik yang jauh lihat tembok Anda sudah bisa nanti imbang coba goyang sampai Anda merem pun nanti bisa imbang itu tertinggi bisa dengan tutup mata dan Anda bisa beberapa menit tetap dengan imbang itu Anda sudah luar biasa ini bertahap mengatur keseimbangan ini semuanya semuanya sebab bertahap hanya dengan cara apa? latihan Anda latihan sampai bisa imbang nanti udah nggak ada itu namanya geliang-geliang pusing-pusing nggak ada karena mengatasi pusing pun sekali lagi coba saya untuk menunjukkan sekarang gimana Pak kalau body stressing-nya untuk mengatasi pusing masuk aja YouTube supaya lebih kelihatan lagi senam atasi sakit kepala pusing kan termasuk sakit kepala dan berapa yang muncul? gambar yang sama judulnya adalah trik mengatasi sakit kepala kan gitu kan ya ini kalau Anda ikutin saya tiap pagi kan ini gerakan-gerakan ini juga atasi migren dengan 4 jenis olahraga kita kan kadang kalau tiap hari kita itu ganti gerakan tapi ini salah satu diantaranya yang cukup sering yang ini yang paling sering jembatan ini sama ini yang child post ini paling sering banget Anda simak modul 1 E13 ya ini menjadi gerakan awal jadi sakit kepala selalu menderita ini 4 jenis olahraga ya yang tadi padahal tadi kita ketiknya kegel eksersis ya biar kelihatan lagi tambah satu lagi ya senam diabet kalau senam diabet biasanya sih lutut biasanya ya makanya yang banyak digerakan itu lutut dan kaki kalau senam diabet diketik maka yang muncul banyak orang jalan kaki senam senam lutut ya itu untuk orang diabet ya kebanyakan jenis senam yang ringan nah begitu orang posisi mulai posisi duduk duduk kaki angka taruh lagi duduk kaki angka taruh lagi tapi kalau saya mengajarkan untuk diabet ini duduk kakinya angka taruh lagi duduk angka taruh lagi tapi coba lihat nih senam kaki diabet yang tadi kita lakukan sama dengan untuk kegel eksersis muncul lagi juga maka kalau senam diabet yang tangannya di atas lalu diputer digoyang tapi memang kalau diabet fokus pada lutut tapi akan muncul gerakan-gerakan yang serupa itulah kenapa sering saya katakan tubuh ini satu kesatuan gak bisa jempolnya kaki sakit mata mulut berkata rasain lo gak bisa jempol kaki yang sakit kepala yang cenot-cenot emangnya saya sakit tangan pak tangannya digerak-gerakin terus tangan ini sakit karena sarah dari kepala mungkin kecepitnya dipinggak dipunda dampaknya di tangan makanya bundanya harus digerak-gerakin bukan tangannya aja digerak-gerakin jadi tubuh ini satu kesatuan makanya paling gampang itu makanya bodi stretching itu tidak boleh langsung ada orang yang misalnya gini wah perut saya mau kempes nih mau ngeplank mau ngeplank sakit pinggang sakit bunda bilang gak bodi stretching dulu gak ditarik dulu gak ditarik dulu enggak lakukan itu sebagai satu kesatuan gerakan kepalanya kakinya baru mulai ngeplank kalau enggak yaudah cedera lah tinggangnya sakit bundanya sakit mengalami cedera selamat menikmati